Pemirsa, sebuah jeep bermuatan tujuh orang terjun ke sungai saat hendak melakukan penyeberangan dengan perahu kayu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lima orang penumpang ditemukan tewas, sementara dua orang lainnya belum ditemukan. Beginilah suasana saat warga melakukan evakuasi mobil dengan nomor polisi BK1810FI yang tercebur ke dasar sungai Wampu yang berada di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mobil naas berpenumpang tujuh orang ini merupakan satu keluarga yang hendak mengantarkan keluarganya pindahan rumah. Mobil terjebur ke aliran sungai pada saat hendak melakukan penyeberangan menggunakan perahu kayu yang berada di dusun lima desa Stungkit. Untuk mengevakuasi mobil dari dasar sungai, puluhan warga mengangkatnya dengan cara menarik menggunakan tambang. Setelah mobil terangkat, lima dari tujuh penumpangnya ditemukan tewas, sementara dua penumpang lainnya hilang terbawa arus sungai. Menurut penuturan pengemudi perahu penyeberangan, peristiwa tragis ini terjadi saat mobil tersebut datang sekitar pukul satu siang dari desa Stungkit Kecamatan Wampu menuju desa Selayang Hulu yang berada di Kecamatan Selesai. Mobil turun dan langsung parkir di atas perahu dalam kondisi mesin menyala. Diduga sang sopir lale menginjak pedal gas saat mobil diparkir karena tiba-tiba mobil jalan dan langsung terjun ke aliran sungai. Mesin, mesin dalam keadaan hidup. Jadi kalau penglihatan abang berapa penumpang? Ada berapa orang di dalam mobil? Tujuh. Tujuh orang. Itu satu keluarga abang? Iya, keluarga semua. Lima korban meninggal, masing-masing Suyadi Kudogus Mono, 68 tahun, Sarinem 90 tahun, Sujogo Arta Winata 4 tahun, Rizki 9 tahun, dan April 4 tahun, kini sudah disemayamkan di rumah duka. Sedangkan dua korban yang masih hilang, masing-masing suami istri, Nur Hayati 48 tahun, dan Kliwon 50 tahun. Hingga Jumat sore, petugas tim gabungan masih mencari dua penumpang mobil yang hilang terseret arus sungai. Di lokasi kejadian, perahu penyebrangan menjadi satu-satunya alat transportasi warga antar desa, dua kecamatan yang menghubungkan Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Jalur ini merupakan akses warga keluar dari desa menuju Kabupaten dan Kota. Dari Langkat Sumatra Utara, Erwin Sah, Putra Nasution, Ainews melaporkan.